hai 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 aman mantarnya oke ini kemarin belum selanjutnya 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 berani gak simpan? berani gak motornya? berani dong Nah sahabat, tahun ini saya melewati jalan Udan Syed ya. Hari ini saya ditemani Mas Isang dan Mas Rani. Kondisi saat ini di jalan Udan Syed air nambah dalam dan meninggi ini. Ya Allah. Mudah-mudahan. Mati apa-apa. Tampak-tampak. Tampaknya di Dampang yang pun ada bisa terkait gitu. Tampak-tampak gitu. Aman gak Bang? Aman kak? Matarnya. Aman? 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 Aman Ikutnya. Ini Jalan Pangeran Antasari ini. Ini Hotel Makota, untuk alamanya teredam juga ini, ini Rabani tulip, pangeran antas. Terima kasih telah menonton! Tempat yang sama, untuk di Jalan Pangeran Antasari. Kondisi malam hari ini, ini perkiraan jam setengah tujuh. Airphone juga! Airphone gak? Lebih air semakin meninggi. Tidak terus-menerus, akhirnya depin Sungai Arun. Ini Kotim 10-14 Maklangkut, kerendam juga ini. Ini kemarin belum tinggi ya Sanja ini. Baru kali ini mulai naik lagi nih. Terima kasih. Airphone, air. Airphone, air. Airphone. Airphone. ini di depan lapangan kubu masih di jalan Pangeran Natasari lembang BRI masih aman lembang BRI tambang-ambang lambun kondisi masih aman mako pemadam kebakaran sama juga rumah jabatan Bupati Kota Wanging Barat yang berada di jalan Pangeran Natasari ke suasana malam hari ini jalan Pangeran Natasari sebagian tergenang oleh air banjir untuk sahabat semua bisa saling mendoakan mudah-mudahan banjir yang mengenangi peta pangkalan pun segera surut dan aktivitas masyarakat yang berada atau yang terkena dampak banjir segera pulih kembali dan bisa bekerja seperti setiap salah di depan ini juga terkenang oleh air banjir ini di dalam besok nih malunya lagi ini selama burung waktu kurang lebih 30 tahun banjir untuk minang lati ini dan merupakan banjir yang terparah untuk tahun 2022 ini kawasan pasar sampai ditunda tak mau deh kan aku ada Terima kasih telah menonton!